bus pemain dan ofisial Persis Solo yang terjadi pada hari Sabtu. Ketujuh tersangka ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Dua orang ditangkap tidak jauh dari lokasi penyerangan bus, sementara lima orang ditangkap di wilayah kota Tangerang. Polisi mengatakan, motif penyerangan adalah karena para tersangka dendam terhadap supporter Persis Solo, di mana ketika Persita tandang ke Solo saat laga Piala Presiden tahun 2022, supporter Persis Solo melakukan sweeping terhadap supporter Persita. Motif dari kelemparan ini adalah terkait dengan balas dendam dari supporter Persita, karena pada waktu Persita bermain tanggal ke Solo, ada kegiatan yang menurut keterangan dari oknum supporter Persita tersebut, agak sweeping dari supporter Persis Solo. Sementara pihak Manitia Pertandingan menyatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh terkait keamanan pertandingan. Selain itu, para tersangka sudah diberikan sanksi berupa larangan untuk menonton Persita seumur hidup. Sementara ini kita akan melakukan larangan nonton di Stadion Indonesia Arena dulu. Untuk ke depannya, kita akan berkoordinasi dengan pihak tim-tim lain Liga 1 untuk memberikan informasi mengenai tersangka-tersangka ini, bahwa memang kita rekomendasikan untuk dilarang seumur hidup menonton di wilayah Stadion Indonesia. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming buka suara terkait kasus pelemparan bus klub Persis Solo usai bertandang melawan Persita Tanggrang pada Sabtu malam. Gibran meminta pengusutan kasus tersebut. Polisi masih melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia